Semakin dekatnya Pilkada Serentak 2024, partai-partai mulai bersiap menghadapi lawan politik. Partai PDI Perjuangan dengan Paket Aman, Agus Mahayastra, Agung Mayun, menyatakan siap menghadapi kotak kosong. Paket Aman juga siap bertarung dengan cabub dan cawabub yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju Gianyar. Ketua DPC PDI Perjuangan Gianyar, Made Mahayastra, di sela-sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Gianyar mengatakan, bahwa dalam kontestasi Pilkada akan menyuguhkan calon untuk jadi pilihan masyarakat. Partai PDI Perjuangan tentu mengharapkan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan sukses dan meriah. Mahayastra menyampaikan, Paket Aman selaku inkamban yang telah mendapat kepercayaan masyarakat, tentu siap berkompetisi dalam ajang Pilkada. Pada Pilkada sebelumnya, Paket Aman meraih kemenangan 67,10 persen. Dan pada Pilkada tahun ini, ia menargetkan minimal 70 persen. Wirnai Balipost melaporkan. Jumlahnya, Mas Satu. Jumlahnya, Mas Satu. Jumlahnya, Mas Satu.